Kalau kita mau melihat antara posisi buruh dengan pengusaha itu dalam undang-undang ketenagaan kerjaan itu melihat dalam posisi yang sejajar Dan dalam posisi yang sejajar, tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, bukan berarti pengusaha Terima kasih telah menonton Medi itu adalah suatu gerakan, suatu gerakan perjuangan kaum buruh pada saat itu Yang untuk merubah sistem perbudayaan menjadi sistem kesetaraan Yang diantaraan tadi tentang jawab kerja Jadi kalau buruh bukan jawab kerja saja, bahkan baju yang tidak dikendaki oleh majikan itu bisa dicampur para buruh Ini sistem perubahan, pergerakan perjuangan untuk merubah sistem perbudayaan menjadi sistem kesetaraan Yang dimaksud kesetaraan adalah hak majikan dengan hak buruh, pekerja itu mempunyai hak yang sama Jadi ada yang bergaining Kenapa harus diperingati 1 Mei itu sebagai hari buruh? Jadi buruh itu selalu dalam posisi yang lemah Karena kita akui buruh itu tidak punya power, buruh itu tidak punya duit Ya salah satu powernya buruh itu ya turun ke lapangan Untuk masak itu salah satu power Pada hal-hal terkait itu memang banyak buruh itu yang selalu dilemahkan posisinya Sehingga perjuangan kita harus menghargai orang-orang yang di tahun 1886 itu berjuang Sehingga berhasil dan diperingati pada hari-hari buruh, gerakan buruh sebenarnya Kita harus hargai itu Kalau kita mau melihat antara posisi buruh dengan pengusaha Itu dalam undang-undang ketenagaan kerjaan itu melihat dalam posisi yang sejajar Dan dalam posisi yang sejajar Tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah Bukan berarti pengusaha bos yang di bawah pembantu Karena Tanpa pekerja Pengusaha tidak bisa hidup Usahanya tidak jalan Sebaliknya Tanpa pengusaha Pekerja Juga tidak bisa hidup Makanya posisi undang-undang ketenagaan kerjaan itu memposisikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh itu pada posisi yang sama Ada kewajiban dan ada hak Laksanakan kewajiban dulu beruntung-untung hak Pekerja itu punya kewajiban dan hak Demikian pula pengusaha Pengusaha punya kewajiban dan punya hak Kewajiban pekerja adalah hak pengusaha Kewajiban pengusaha adalah hak tenaga kerja Kadang-kadang buruh itu yang saya katakan tadi Dalam posisi lemah ada dua hal Karena Pertama Kadang-kadang pengusaha sengaja melanggar undang-undang Menggunakan powernya Itu kalah Buruh Artinya Tengah undang-undang sengaja dilanggar Yang kedua Pertama pengusaha Itu undang-undang Dibuat Memang tidak menguntungkan buruh Yang itu undang-undang itu kan DPR di pusat sana Kadang-kadang lobby sana lobby sini Akhirnya undang-undang yang diciptakan itu tidak menguntungkan buruh Kita hanya melaksanakan undang-undang Padahal undang-undangnya yang tidak adil Undang-undangnya yang tidak terlalu berpihak ke buruh Nah ini mungkin yang kalau yang seperti ini Itu perlu sinergitas Kalau buruh dibantu pemuda itu harus sampai ke atas Sampai ke DPR Memperbuangkan bahwa di dalam penyusuan undang-undang ini masuk Ini masuk Ini tidak sesuai Tapi di dalamnya posisi yang pertama tadi Bahwa undang-undangnya sudah betul Tapi selalu buruk di kalahkan Ini harus pemerintah yang harus tegas Dan harus tambah kekuatan-kekuatan itu Presur-presur itu aja Kalau kita berbicara undang-undang Mungkin sudah dijelaskan dari tadi Bagaimana hati kita sebenarnya Undang-undang dibuat itu Tidak artinya kalau moralitas kita Arah pendapat kita Tidak benar-benar Secara hati murahku Untuk menjalankan memerintahkan Agar suatu perbaik itu dijalankan Ataupun menawarkan penerbangan Untuk diterapkan Terima kasih telah menonton!